Aduh, please lah, menang lah, menang lah ya. Gue benci banget sih. Gue benci banget, Asli. Kalah, koca. Kalah, anjir. Aduh. Dan ini dia, kita Aduh Ultra Dynamite bareng ya. Dan lebih tepatnya, kita membalaskan dendamnya dari Shandra ya. Karena udah kalah dengan Ultra Dynamite. Oke, Shroite. Satu. Dua. Tiga. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Leto Gaming. Ya, di video kali ini adalah tetapannya. Kali ini gue akan membuat video gameplay lagi untuk bermain game Ultraman Fighting Evolution Rebirth ya guys. Ya, waktu itu gue udah pernah mainin, tapi gue pengen mainin ya. Tanggung lah ya, namatin langsung. Daripada banyak bas-basi lah. Langsung ke story mode-nya ya. Kalau ada yang nanya, bang kenapa gak facecam bang? Ya, gak apa-apa sih. Dan episode kali ini agak garing sih. Menurut gue ya. Pembantaian di, apa-apa. Partnet Nebula M78 ya. Tepat, lebih tepatnya pembalasan. Dendam Desi Chandra waktu di Ultraman. Kestroid Taro itu ya. Sumpah, kocak banget itu. Gagal sih dia. Untuk adu Ultra Dynamite-nya. Semoga saja gue adu Ultra Dynamite bisa menang kali ini. Semoga saja lah ya. Gue nyadar juga tuh. Kalau main Ultraman UEFI Rebirth ini. Gimana ya. Yang nonton sedikit gitu. Entah kenapa ya. Gue agak facecam karena apa. Karena ya pengen ngeditnya gampang gitu. Gue rekaman pagi ya. Dan nanti mohon maaf kalau ada suara stick atau. Suara itulah. Gue usahain gak ada suaranya. Bentar ini alien Mephila Seijin. Gak tau ngomong apa. Gue gak tau bahasa alien. Eh bangke. Ini loh. Oke pake Nebula Combo lah. Apakah bisa gue? Oke nice one. Suara gue agak beda gini. Kenapa ya. Gak tau lah. Yuk gas. Kurang semanget lah. Tapi buat nginya stock video lah ya. Sudah jadi glitter tuh. Lermen bah tuh. Kalau bisa dibunuh nih alien Mephila. Oke kita banting lagi. Terus. Ini. Pok. Eh. Gue lupa. Kalau digituin gak bisa. Oke kita banting gini aja. Apakah banyak ngurangnya. Untuk. Yang lanjutin Ultraman Hayatap. PS2-nya nantilah ya. Kok. Eh gak kena kok cak. Ya gak bisa nih. Oke lanjut ya. Ke planetnya pula M78 ya. Terus gamang spoiler gue. Kalau ada yang ngomong bang. Tutoranya. Androidnya kapan lagi bang. Yang gak tau sih. Gue kehabisan ide. Mungkin gue update. Gameplay gameplay mulu lah ya. Biar apa gitu. Biar enak. Nah ini dia. Nebula M78. Yang udah hancur ya. Ini kalau gak salah. Pakai Ultraman apa dulu nih. Ultraseven gak. Oh ya Ultraseven. Kedua Ultraman Taro. Ultraman Taro lebih tepatnya itu. Pebalasan dan update si Chandra ya. Kalah pake. Apa. Aduh. Ultradynamite koca ya. Ya maklum aja sih. Pake emulator dia gue. Pake PS. Oke guys yuk. Gak usah tahan. Bahasa-basi lagi. Koronce. Ini koronce. Gak jelas nih. Oke bagi yang ngomong. Ini gue. Rekaman 17 Agustus ya. Minggu. 20 juga Minggu nanti. Ntar jam berapa. Jam sepuluhan lah ya. Udah selesai ya. Wait. Kita lawan Ultraseven. Kastroid ya. Kastroid. Kastroid S. Bangke lu. Eh. Oh belum siap koca. Tapi ini grafiknya ada agak HD ya. Tadi burik-burik kayak apa itu. Tidak preparer itu. Yuk. Yah gak kena koca. Loh kok gak kena. Untung ya. Menang lagi. Oke next one. Dapet. Ultra. Nebula kombonya. Power up. Udah jadi glitter gue. Bangke. I. Kena lu. Dapet Hyper Key dia. Tentah Hyper Key apa itu. Semoga saja gak terdengarkan suara sliknya. Yang ganggu banget lah. Asli. Semoga kena. Hmm. Hmm. Mode gear. Pok. Mode gear. Oke. Pake Ultra. Apa ya. Gak gak gak. Tumpah. Kekuatan paling GG-nya lah. Ultra 7. Bapaknya Zero. boom kayak kekuatannya haruki di untramen Z terakhir ya sesuai gitu jelas banget deh paling banyak ya waktu gua main Ultraman ini ya 400-an lah ya oke saatnya pembalasan dedam DC Chandra dan ini dia pembalasan DC Chandra eh apaan eh belum siap gua eh diskonek Pak setiap gua asli bentar ya bentar oke setiap gua diskonek anjir Oke enggak papa Oh iyalah nggak bisa nih bola kombo wah agar kurang adaptasi bentarlah ya nanti ya Aduh apa Ultra Dynamite apakah lebih gigi gua atau Kiosroid T oke nice one yeh nggak kena oke nice one mati oke DC Chandra lah telah kau bunuh pakai Ultra Dynamite kalah ya kalau ada Ultra Dynamite Oke kita Aduh Ultra Dynamite iya pembalasan DC Chandra karena selalu apaan sih gak celes banget deh dan ini dia kita Aduh Ultra Dynamite bareng ya dan lebih tepatnya kita membalaskan dedamnya dari Chandra ya karena udah kalah dengan Ultra Dynamite Kiosroid T 1 2 3 kita berhasil kita berhasil kita berhasil membalaskan dedam DC Chandra dan berhasil kita berhasil membalaskan dedam DC Chandra atau lebih tepatnya atau lebih tepatnya pembalasan dedam Ultra Dynamite sumpah pegel pak tanganku entah kenapa ya bikin stick rusak itu tadi padahal stick gua masih bagus nih jadi dia kita lawan Ultra Kiosroid bagi Ultraman bah ya kalau ada yang ngomong bang itu ada ending rahasianya bang gua udah tau gua udah tau tapi ya males aja gua lanjutin ini oke yuk gas untuk terakhir kalinya 10 menitan lah ya lebih tepatnya yuk gas yuk tuh wah gak hmm magia kena penuh hmm air aja lelah oke yuk nah mamam oke pake nebula kumbu lah biar enak aja gitu oke guys maaf ya tadi gua skip nih kocak kok kena mulu anjir oke yuk yee gak kena kurang fokus kurang fokus ya nanti kanter dong pasti gua geter oke gala serangan yee kurang fokus kurang fokus gak fokus gak fokus bentar 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 adaptasi dulu oke 2 dan 3 nice one berhasil gak ya gua tangkis ini dulu lah ini ntar ya gak benarkan bangkit tuh pake ini aja boom udah mau mati sosokan yee kalah bapak anjir nah yee gak kena kalo kena langsung boom finishing langsung gua nah finishing gas wow dan gua berhasil lebih dapat nanti finishingnya langsung tergores dengan salzunya oke dan berhasil kita sudah menamatkan misi part berapa ini gua lupa ya bodo amat dengan part gak tau lupa apa partnya dan berhasil dapat finishing apa kemudian sih ya cakep eh aduh memang susah sih untuk dapat finishing ice list episode ini oke dan ke save dulu sumpah kurang geriget sih menurut gua tadi pembalasannya tedam ya pembalasan tedamnya kurang geriget dan oke mungkin segitu saja untuk video kali ini dan bang kenapa lanjutin ini untuk part terakhir ya panjang banget ini pak asli dan oke mungkin segitu saja untuk video kali ini dan thank you makanya mudah nonton hingga awal sampai akhir dan sekian dari gue Dato Gaming jadi jangan lupa like share subscribe karmu dan sampai jumpa di video Ultraman Fighting Evolution Rebirth yang berikutnya bye 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 sub indo by broth3rmax